Niko Chado Avo Chado turun berat badan 113 kg Niholas Perry atau seorang YouTuber Niko Chado Avo Chado tampil mengejutkan lewat video yang diunggahnya di platform YouTube Niko Chado Avo Chado, Jumat, 6 September 2024. Dalam video bertajuk, Two Steps Ahead, di itu, Perry muncul mengenakan kostum kepala panda sebelum menyantap sepiring mie keju pedas. Pria yang dijuluki, Jeraja Mukbang, di itu mengaku berhasil menurunkan berat badan hingga 113 kg. Perry mengatakan, transformasi dirinya dari yang semula gendut menjadi kurus itu digambarkannya sebagai eksperimen sosial terhebat sepanjang hidupnya. Perry merupakan YouTuber Mukbang asal Ukraina Amerika yang mengklaim berat badannya di angka 162 kg dan sekarang berat badannya 49 kg. Ia menjadi YouTuber Mukbang sejak tahun 2016 dan menjadi viral. Kontennya dikenal karena sifat teatrikalnya sehingga menarik perhatian warganet. Perry menjadi satu-satu orang Amerika yang pertama kali mengadopsi tren Mukbang. Kini, dia telah mengumpulkan lebih dari 3,9 juta subscriber. Perry mengakui, penurunan berat badannya tidak terjadi begitu saja. Melalui video berjudul, Ihai, di saluran YouTubenya, Perry mengatakan dirinya tidak membuat video selama 2 tahun untuk menjalani diet penurunan berat badan secara rahasia. Diduga, beberapa videonya yang diunggah selama 1-2 tahun terakhir kemungkinan telah direkam sebelumnya sembari menjaga kesehatannya. Pria berusia 32 tahun itu juga membahas kemajuannya dalam proses menurunkan berat badan. Dikutip dari Times of India, Perry mengatakan selama ini dirinya fokus dan membiasakan diri untuk mengonsumsi makanan sehat dan tidak berlebihan. Awalnya, ia menurunkan berat badan 40 kg dan kehilangan lebih banyak berat badan meski harus menghadapi kendala kesehatan mental dan fisik. Dalam video berjudul, The Two Steps Ahead, Perry berbagi pencapaiannya yang luar biasa dalam menurunkan berat badan hingga 113 kg. Sebelumnya, Perry memang menghadapi masalah terkait obesitas. Ia juga didiagnosis mengalami ADD dan OCD saat masih prar maja. Kondisi ini semakin mempersulit dirinya untuk menurunkan berat badan. ADD atau Attention Deficit Disorder adalah gangguan yang menyebabkan seorang anak kesulitan memusatkan perhatian, mengatur tingkat aktivitas, dan impulsif. Sementara, Obsesive Compulsive Disorder atau OCD adalah gangguan mental yang menyebabkan penderita melakukan tindakan tertentu berkali-kali. Penurunan berat badan Perry menuai beragam respons warganet. Beberapa mengapresiasi keberhasilannya menurunkan berat badan dalam waktu 2 tahun itu. Namun, tak sedikit pula yang mempertanyakan bagaimana penurunan berat badan itu bisa berlangsung secara drastis. Beberapa warganet bahkan menduga Perry menggunakan Ozempik untuk membantu menurunkan berat badannya. Ozempik merupakan obat penurun berat badan yang kontroversial. Belum genap setahun dan sudah sekurus ini, dia mendapatkan Ozempik Promax, ketulis J. Bahkan tidak bisa berbohong bahwa perjalanan penurunan berat badan generasi, Jekata App.